Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube Channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat sosis kipas Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Dan disini aku mau pakai gelopen serius dari seten cooker yang anti lengket dan panasnya merata Dengan harga Rp 859.000 bisa mendapatkan 3 panci yang super lucu ini Recommended banget, tunggu apa lagi, yuk beli sekarang Pertama, siapkan secukupnya sosis rasa ayam atau sapi Kemudian kita rebus kurang lebih selama 7 menitan Nah kalau sudah mengapung seperti ini, langsung saja kita angkat ya teman-teman Jadi hasilnya lentur sehingga sosisnya tidak mudah patah ya teman-teman Kemudian potong sosis menjadi 2, tapi jangan sampai putus Lalu sampingnya kita potong menjadi 3 Sehingga menjadi 6 potongan seperti ini ya teman-teman Nah saya ulangi lagi potong menjadi 2 bagian, jangan sampai putus Kemudian untuk sampingnya kita potong lagi menjadi 3 Sehingga menghasilkan 6 potongan ya Nah caranya gampang banget kan Sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan unyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah ini dia sosisnya sudah selesai dipotong-potong semua Kemudian siapkan 6 sendok makan tepung terigu Dan tambahkan sejumput nasak wal ayam Lalu larutkan dengan secukupnya air Tuangkan sedikit demi sedikit Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil Nah ini digunakan sebagai pencelup ya Dan untuk teksturnya kental seperti ini Langkah berikutnya Celukan sosis ke dalam larutan terigu Lalu kita lumuri dan pastikan semua bagiannya kena ya Nah setelah itu taburi dengan tepung panir Dan ini aku pisah-pisah ya Supaya hasilnya mekar Dan saat ditaburi dengan tepung panir Sambil ditekan-tekan ya Supaya lebih nempel Nah hasilnya seperti kipas ya teman-teman Oh iya sosis kipas ini bisa banget kita simpan di dalam freezer Atau dijadikan frozen food Asalkan disimpan di dalam wadah yang tertutup atau kedap udara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kalau sudah selesai seperti ini Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibolak-balik supaya matanya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan Kemudian siapkan nikah Nah lalu kalau untuk ide jualan tinggal kita masukkan seperti ini ya teman-teman Setelah itu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi Dan hasilnya seperti ini ya Kemudian langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Gurih dan luarnya crispy Dijamin anak-anak pasti suka ya Dan kalau untuk ide jualan pasti laris manis Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomen banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton